Kelompok penerima beasiswa pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDB Angkatan 198 Lajuardi melakukan proyek sosial di desa wisata Cibu Kidul, Kalurahan Margolo W. Sejegan, Sleman. Proyek sosial ini merupakan persiapan keberangkatan para penerima beasiswa tersebut sebelum mereka melanjutkan studi magister atau doktoral di berbagai universitas dalam negeri maupun luar negeri. Ketua pelaksana proyek sosial Karisma Ayu Oktavianes menuturkan proyek sosial mengangkat tema bakti didaya, sinergi berkarya di era digital melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia desa wisata Cibu Kidul. Adapun kegiatannya yaitu workshop peningkatan kompetensi manajerial SDM desa wisata dan pelatihan pengelolaan media sosial desa wisata. Jadi proyek ini itu diurusiasi oleh LRD LPDB PK198 Lajuardi. Jadi di kegiatan ini kami bekerjasama dengan masyarakat Cibu Kidul untuk menyukseskan desa wisata di Cibu Kidul, kayak gitu. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Dispar Sleman, Nyoman Raisa Fitri menyambut baik desa wisata Cibu Kidul menjadi lokasi workshop yang diselenggarakan oleh angkatan 198 LPDB. Sehingga diharapkan pariwisata di Cibu Kidul berkembang lebih besar. Kebetulan juga karena ini memang baru mulai berkembang lagi dan akan segera bergerak dengan sangat cepat. Tadi saya sampaikan bahwa memang ada banyak PR-nya di sini. PR-nya memang betul di dalam penyiapan paketnya supaya benar-benar bisa langsung menjualnya dengan lebih siap. Seri Widodo Pramono, Ketua Pok Darwis Kalurahan Margului juga menyambut baik proyek sosial ini dan berharap pelatihan tidak hanya sekali. Tapi ada penampingan secara berkelanjutan sehingga desa wisata Cibu Kidul menjadi lebih maju dan berkembang meski sebelumnya sempat mati suri. Tahun 2015 itu sudah maju, tapi mati suri akhirnya kita bangkitkan lagi bersama dengan Dinas Marisata Kabupaten Sleman dan Bia Pingang Merekaid. Tim Liputan Jogja TV